Halo students, good morning. How are you today? Miss Maria senang sekali bisa menyapa kalian kembali lewat video pembelajaran ini. Anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat ya semua? Suhu Tuhan. Nah anak-anak ayo kita siapkan diri kita untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris pada pagi hari ini. Yuk anak-anak siapkan dulu bukunya. Sudah siap semua? Oke. Nah anak-anak masih ingat enggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar tentang classroom. Iya betul sekali. Classroom atau ruang kelas. Benda-benda yang ada di ruang kelas. Apa aja? Ada whiteboard. Kemudian ada chair. Ada desk. Kemudian ada computer. Ada easel. Ada poster. Ada cover. Iya. Ada juga anak-anak sudah belajar kata tunjuk ya. Kalau nunjuk benda dekat. This. Kalau jumlahnya satu. Kalau jumlahnya lebih dari satu. This. Pakai T-H-E-S-E. Iya. Kalau nunjuk benda yang jauh. Jika jumlahnya satu. Pakai that. Iya. Kalau bendanya jauh. Jumlahnya banyak. Lebih dari satu. Pakai those. Iya. Pintar. Anak-anak masih ingat. Oke. Terus kemudian kita juga belajar ada calendar, ada wastebasket, ada map, ada clock, shelf, drawing, drawer, and map. Ya. Oke. Sip. Nah. Kali ini, hari ini kita akan belajar dari bacaan. Nah. Seperti yang kalian lihat di layar ini. Nah. Itu mismar ambil dari buku student book. Ini halaman 36. Yuk. Anak-anak buka. Halaman 36. Page 36. Oke. Sudah? Nah. Nanti anak-anak akan mendengarkan rekaman. Anak-anak dengarkan sambil ikut baca ya. Ikut baca ya. Oke. Yuk. A. Listen and read. One room school. Margaret lives in a small town. She goes to a one room school. She has one teacher. Her older brother, William, is in the same class as she is. Margaret doesn't have a notebook. She uses a slate. It is black. She writes on the slate with chalk. Margaret does not have textbooks. Her teacher has the only textbook. Margaret likes learning about history the best. Her teacher tells them good stories about the past. Margaret wants to be a teacher too. Oke. Oke. Nah, anak-anak sudah dengarkan ya. Nah. Mismar akan mengartikan supaya kamu paham ceritanya tentang apa. Oke. One room school. Itu artinya sekolah satu ruang. Artinya sekolah yang hanya punya satu kelas saja. Ya. Seperti ini. Bentuknya. Ya. Margaret lives in a small town. Margaret tinggal di sebuah kota yang kecil. She goes to a one room school. Dia belajar di sekolah satu ruang. Jadi sekolah yang hanya punya satu kelas. She has one teacher. Dia punya satu orang guru. Her older brother, William, is in the same class as she is. Kakak laki-lakinya yang bernama William ada di kelas yang sama dengannya. Jadi enggak ada kelas satu, kelas dua, kelas ikan. Enggak ada. Jadi semua murid jadi satu di ruangan itu. Margaret doesn't have a notebook. Margaret tidak punya buku catatan. She uses a slip. Dia menggunakan sebuah papan. Nah ini seperti ini. Ya, papannya seperti ini. It is black. Papannya berwarna hitam. She rides on the slate with chalk. Dia menulis di papan ini menggunakan kapur. Chalk itu kapur. Ini yang disini namanya kapur. Margaret does not have textbooks. Margaret tidak punya buku-buku pelajaran. And her teacher has the only textbook. Gurunya punya satu-satunya buku pelajaran. Jadi yang pegang buku pelajaran cuma gurunya saja. Kalau kamu kan enggak ya. Setiap kamu punya textbook and notebook. Ya kan? Punya buku pelajaran dan buku tulisnya. Nah seperti ini. Foto dari kelasnya Margaret ini ya. Ini dilihat. Ini gurunya yang ini. Terus ini muridnya yang udah besar. Campur dengan muridnya yang masih kecil. Margaret likes learning about history the best. Margaret paling suka belajar tentang sejarah. Her teacher tells them good stories about the past. Gurunya menceritakan kepada mereka kisah-kisah yang baik tentang masa lalu. Margaret wants to be a teacher too. Margaret juga ingin menjadi seorang guru. Ya. Jadi ini cerita tentang Margaret. Ya Margaret yang bersekolah di? Apa tadi ini? One room school. Sekolah satu ruang atau sekolah satu kelas. Oke. Ya. Oke anak-anak. Sudah mengerti ya isi ceritanya apa ya. Oke. Nah. Now we will answer the questions. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Circle. Dilingkari ya. Prepare your pencil. Yuk. Oke. Number one. What color is a slate? What color is a slate? Papannya berwarna apa? A. White. B. Black. C. Red. Tadi papannya berwarna apa ini? The answer is black. Ya yang B. Good. Number two. How many teachers do Margaret and William have? How many teachers do Margaret and William have? Berapa banyak guru yang dipunyai Margaret and William? A. One. B. Two. C. Three. How many teachers? The answer is one. Oke. Good. Everyone did a great job. Jadi Margaret and William hanya punya satu guru. Kalau kalian kan sekarang enggak ya. Guru tematik sendiri. Guru TIK sendiri. Guru komputer. Guru bahasa Inggris sendiri. Guru PCOK sendiri. Guru Mandarin sendiri. Ya. Banyak gurunya. Kalau dulu tidak ada. Nah ini tahun berapa ini? 1930. Waduh. Lama sekali. Long, long time ago. Ya. Oke. Oke. Everyone. Now let's move on to the next page. Kita akan pindah ke halaman berikutnya. Oke. Halaman 38. Ya. Oke. Now we will listen to the drag and circle. Ya. Jadi anak-anak nanti akan mendengarkan kalimat-kalimat. Dari antara kata-kata ini, mana yang kamu dengar kamu lingkari. Ya. Dan nanti jawab pertanyaannya. Is she or he right? Apakah yang mereka katakan ini benar atau salah? Oke ya. Yuk kita coba yuk. Dengarkan dulu ya. Oke. See. Listen and circle. Then answer the questions. Number one. That school has four rooms. That school has four rooms. Ya. Rooms ini yang dilengkari ya anak-anak. Oke. Is she right? Apakah dia benar? Apakah sekolah tadi itu mempunyai empat ruang atau empat kelas? Ya. Dia jawab ya. Oke. Next. Number two. Number two. Number two. Those students study together. Those students study together. Those students study together. Tadi murid-murid tadi, murid-murid itu belajar bersama. Ini yang tadi ini. Ini lingkari. Is she right? Apakah dia benar? Apakah tadi murid-muridnya semua belajar bersama? Ada yang jawab ya. Kalian lingkari jawabannya. Oke. Number three. Those students have notebooks. Those students have notebooks. Those students have notebooks. Nah, ini yang di lingkari ya. Is he right? Apakah dia benar? Apakah murid-murid tadi punya buku catatan? Kalian jawab. Last number. Number four. Number four. That class has three teachers. That class has three teachers. That class have three teachers. Yang ini di lingkari ya. Is she right? Apakah dia benar? Apakah kelas tadi yang dibacaan itu punya tiga guru? Oke. Now, let's check your answer together. Oke. Number one. Ya. Ini ya. That school has four rooms. No. Tidak benar ya. That school has only one room. Number two. Let's check the answer. Ya. Those students study together. Yes. That's right. Ya. All the students study together in one room or one class. Number three. Those students have notebooks. No. Ya. They don't have notebooks. Ya. Mereka mencatat pakai apa mencatatnya? Slate. Ya. Slate. Atau papan kecil. Number four. That class has three teachers. No. That class has only one teacher. Very good everyone. Good job. Good job. Oke. Now, part D. What is in a one room school? Circle and say. Nah, tadi anak-anak sudah masih ingat kan ya cerita tadi. Sekarang kamu lingkari benda-benda apa saja yang ada di sekolah satu kelas tadi. Ya. Miss Maria beri waktu. Oke. Miss Maria beri waktu untuk kalian melingkari. Oke ya, anak-anak. Ya. Miss Maria beri waktu ya. Kira-kira benda apa saja yang ada di ruang kelas tadi ya. Oke. Finish? Oke. Let's check your answer. Kira-kira apa ya yang ada di ruang kelas itu? Ya, ternyata hanya ada satu benda yaitu a slit. Siapa yang benar? Jawabnya. Oke. Very good. Good job everyone. Semuanya benar. Karena memang ada cuma slit saja. Oke. Now, let's move on to page 39. 39. Oke, 39. Nah, kita akan belajar tentang phonics. Masih ingat enggak phonics itu apa? Membaca kata dengan alfabet bahasa Inggris. Oke. Anak-anak bisa enggak ya? Menyanyi alfabet ya? Ayo kalau bisa bersama-sama Miss Maria ya. 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now, I know my A, B, C Next time won't you sing with me? Itu tadi ya. Alphabet song. Oke. Now, kita akan belajar membaca long E and short E. Ya. Long E and short E. Oke, ya. Long E and then the short E. Yang long E bacanya panjang. Seperti B. Lift. Nah, kalau yang short E itu bacanya pendek. Pen. Desk. Ya. Ayo coba ulangi ya. Oh, kita akan mendengarkan dulu tracknya ya. Dengarkan dulu ya. A. Listen, point, and say Number 1 Be 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 Number 2 Leaf Leaf Number 3 Pen Pen Number 4 Desk Desk Okay, once again, ya. Once again, ya. Once again. A. Listen, point, and say Number 1 B Be 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 Number 2 Leaf 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 Number 3 Pen 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 Number 4 Desk 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 Okay B B Leave Leave Pen Pen Desk Desk Oke Sekarang Kita lihat yang A ya Ayo yang B Say the words Ayo judulkan Miss Maria Easel Easel Desk Desk Eraser Eraser Pencil Pencil Oke Sekali lagi ya Easel 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 Desk Desk Eraser Eraser Pencil Pencil Oke Now Circle the words with the long E sound Lingkari Lingkari Kata Yang Bunyinya Panjang I Panjang Dilingkari Yuk Dilingkari Yang mana Yang I Panjang Sudah Oke Underline Underline the words With the short E sound Huruf yang dibaca pendek I yang dibaca pendek Itu digaris bawahi Yuk Dilaris bawahi Oke finish Oke Now let's check your answers ya Together Ah, ternyata yang long E itu ada easel and then eraser. Ya, and the short E ada desk and pencil. Oke, ya. Yuk kita ulangi lagi, baca semuanya ini ya. Number one, B. Two, leaf. Three, pen. Four, desk. Yang B. Number one, easel. Number two, desk. Number three, eraser. Number four, pencil. Oke, very good everyone. Good, good, good. Now, ah, oke, writing. Di sini kita akan menulis. Oke. Anak-anak masih ingat dulu, minggu lalu, Miss Maria? Nah, memberikan tugas ini? Sudah ditempel belum? Nah, make your own classroom sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, yang di alaman 39 ini, kamu tulis benda apa saja yang ada di kelasmu ini tadi, yang di alaman berapa? 33. Oke? Kamu tempel apa saja di sini? Kamu tulis namanya di kolom thing. Bendanya apa saja. And then, how many? Berapa banyak benda itu? Lemarinya berapa? Lalu kemudian kalau ada clocknya ada berapa? Kalau ada clock loh ya. Terus, mejanya ada berapa? Kursinya ada berapa? Oke? How many itu berapa? Lalu, what color? Warnanya apa? Kamu tulis di sini. Ya? Tidak harus penuh. Oke? Kamu tulis sesuai dengan kelasmu yang ada di halaman 33. Oke? Yang di halaman sini, halaman 33. Nah, ini. Oke? Nah, kamu tulis ya anak. Oke. Nah, nanti kamu selesaikan setelah menonton video ini. Oke ya anak ya? Oke. Nah, sekarang tugasnya. Kalau ini tadi tidak termasuk tugas ya. Tidak termasuk tugas ya. Bisa dikerjakan kapan saja. Oke? Lalu untuk tugas. Tugas yang pertama, anak-anak rekam kamu membaca kosa kata ini. Ya, seperti tadi dulu ya. Seperti tadi yang Pisma contohkan. B, lift, pen, desk, easel, desk, eraser, pencil. Ya, kamu rekam suaramu membaca ini semua. Lalu rekamannya dikirimkan kepada Miss Maria. Oke? Ngerti ya? Jadi kalian membaca ini semua. Yang A dan B semuanya dibaca. Lalu direkam suara rekamannya kirimkan ke Miss Maria. Paham ya? Oke, itu tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua, anak-anak kerjakan dari workbook. Kerjakan langsung di sini ya. Dari halaman 26 sampai 29. Oke? 26 sampai 29. Ya, jadi Miss Maria ulang lagi tugasnya. Yang pertama, kamu membaca kosa kata ini di halaman 39. Semuanya A dan B direkam suara. Lalu rekamannya kirimkan kepada Miss Maria. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua dari workbook. Workbook halaman 26 sampai 29. Oke, anak-anak paham ya? Oke, very well done. I think that's all for our today's lesson. I will see you next time. Goodbye everyone. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. những video that I like. I will see you next time. I will see you next time. Bye everyone. Bye everybody. Terima kasih.